Yo Imen, welcome back with me again dengan Haidar di channel Haidar Al Oke, kali ini kita untuk episode kedua ya untuk upgrade mesin Disini udah dateng partnya Tapi sayang untuk JP liner kita yang full carbon belum jadi Udah gue nganter Senin, ntar ada videonya juga Gue nganter Senin, sampe sekarang pun belum nyampe boy videonya Belum nyampe barangnya, maaf Jadi disini yang udah dateng adalah Bearing, bearing BRT, ntar gue jelasin secara detailnya sama cinematicnya nanti ada Bearing, disini gue pake bearing BRT Ini bearing cranshaft ya, yang di cranshaftnya ini Bearing bandul Kemudian disini ada bandul ZX yang pin 15 Jadi disini stangnya pake, stangnya punya R atau RR, gue punya ZX Dan disini udah dicowak ya sama yang punya, sama yang jual Jadi ini udah PNP tinggal langsung pasang di motor kita Jadi ini sebenernya barang yang kita tunggu-tunggu dari kemarin beradi Bandul ZX ini yang nanti pendongkrak utama untuk motor ini Jadi karena untuk stang kita kan udah bunyi Jadi sekalian ini Dan ini bearingnya untuk BRT ya Ini produk barunya punya BRT Ini 16.000 RPM ya 16.000 RPM, ntar gue jelasin juga Ntar gue, ntar ada cinematicnya juga boy Buat kalian ntar liat-liat juga Dan disini udah ada packing set ya, full Disini ada full packing set, punyanya Ninja Air Begitu boy Jadi paling untuk part 2 ini kita pasang dulu Cranesafnya kita bongkar, kita pasang, kita besi-besi dan lain sebagainya Nanti untuk part 3-nya baru JP Liner-nya kita pasang Nanti kita review juga boy, untuk JP Liner-nya bagaimana Untuk Liner-nya, Sock-nya dan lain sebagainya Ntar kita review semua Oke, paling ini kita bongkar dulu boy Untuk Cranesafnya dan kita pasang bandulnya boy Oke, let's go Oke boy, jadi disini udah ada semuanya Kurang Selinder doang ya, selinder sosokan di JP Liner Belum jadi Udah 5 hari ya Disini ada packing full Ini ada ringnya buat ring Ini bentuk-bentukannya Ini dia ada packing kawat ya Packing plat, gasket Ini juga ada di silindernya Gasket silinder Kemudian disini ada lagi Ini gasket pump yang sebelah-sebelah kanan Bag kopling Packing knell pot Packing kips 2 biji Plat ya Plat original Kawasaki Kemudian disini ada 2 packing block Bag kopling dan magnet Generator cover ya Nama bahasanya Ini karet-karet Ringnya Ini ada gasket X house Atau Plat yang dibuat Di silinder ya Untuk knell pot Oke, ini Kemudian disini ada bandul ZX Ninja Ninja ZX 2003-2004 ya Jadi disini gue udah beli yang langsung PNP Jadi ini bandulnya beratnya punya ZX Tapi untuk stang sehernya Punyanya R atau RR PIN 15 berarti Jadi disini Kalau kalian perhatiin Disini Lihat Udah ada cowakannya Buat oli Lancar ya Soalnya kalau gak dicowak Nanti Resiko Baratnya besar Sebenernya Ada yang ngejual Yang ngejual Enggak diginiin Jadi kalian mau Digini sendiri Dibuat sendiri Di tukang bubut atau di gerinda sendiri Monggo Bisa Terus ada juga Yang kalau emang kalian mau beli langsung Bisa Ini berat banget Boy Nanti kita lihat aja Ini sebenernya Kurang Kurang ZX Kurang slinder By JP Racing aja sih Boy Gitu Kemudian disini Ada BRT Gue beli BRT ya Bukan Vito ya Kemarin pengennya Vito Cuma Gue mau nyoba BRT Ini forget carbon Max 16000 RPM Bantelan pelurunya Low noise Tidak berisik Infonya begitu By BRT Bearing Ini bearing buat keren Saf ya Nanti dipasangnya disini Di kanan kiri Dan ini ukurannya beda-beda Ini ada 6205 Sama 6322 6322 ini Bisa dilihat Aduh Tidak fokus 6322 Dan ini yang 65 6205 Ini kanan kiri Beda-beda ya Jadi kalau kalian Memang mau Beli Satu bisa Mau beli semuanya Bisa Monggo Ini sesetnya Harganya 300 sekian Hampir 400 ribu Rupiah Dan ini Hajarnya 2,5 juta 2,5 juta Yang ini 300 Hampir 400 ribu Yang ini 300 ribu Packing set Paling kalau ini Nanti Pasangnya Nanti aja Paling kita Pake Backcopling Sama Backpacknetnya Aja Yang ini Sama bearing Kita pake Di ZX Kemudian Nanti sisanya Kita Sekalian Nge-review Slinder Yang gue Udah Buat Sok-sokannya Di JPLiner Berarti Oke Dan ini Original Bisa dilihat Bisa dilihat Bro Aduh Blur 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 Terus Sorry Bisa dilihat Original Kawasaki Bandulnya Punya ZX Biar awet Berarti Begitu Oke Let's go Kita lanjut Ke videonya Bro Biar 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 oke sedang dibongkar ya jadi untuk ngelepas magnet boleh lepas dulu ya kemudian ada tracker khusus kayak begini seahli ngurusin yang sebelah kanan seksul ngurusin sebelah gini magnet brodolin semua turun kita pasang gitu sebenernya mau sekalian nge-review jp liner ya cylinder gua nanti untuk anotanya apa aja ada yang gua pakai DJP Linder nanti gua nggak tunjukin soalnya sekalian sama porting ya porting harian full buret juga buret head sama porting di silindernya BJP Racing langsung ya jadi lima hari belum jadi karena kemarin mekaniknya masih di luar lagi ada event katanya jadi agak lama Boy jadi gua nggak bisa langsung ngelampirin paling di part 3 aja Bu ya begitu ini kita abongkar dulu berarti Oke let's go oke sudah dilepas Boy ya somblok tinggal diturunin kita cek semua bagian dalem bersih-bersih biar rumah harus punya itu iyalah Boy apapun bisa itu buat bawa pisah kan bisa umur biasa itu gitu Boy sepotak anjing oke nah turunin kita coba bandingin ya beratnya berat remanah secara fisik aja sih secara pakai tangan nggak pakai timbangan sepatutnya nggak ada timbangan Boy oke segot sepatutnya bawahnya pasti tersus ya ada tersus ya ada tersus rancanya terkepungin ya pakai itu rancanya 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 enggak apa rancanya biarin aja Boy ini jalan untuk prosesnya ya yang untuk bak kopling udah dilepas sama sali tinggal ngelepasin berondolannya aja bagian kanan ini dikurungin disini aja kan di bawah aja disini aja dikurungin dulu ya oh iya karena semua besi-besi lalu nanti kita pasang oke cuy jadi udah turun ya mesin udah turun bisa dilihat disini mesinnya semua bisa umplak-umplak gini misalnya lihat super banget ya ini nasi hanuman bolong hanuman bolong ya bisa dengar ya turun oke kita bongkar dulu kita pisahin dulu berarti let's go oke cuy jadi sekarang pelepasan bandul ya udah belah udah kebelah mesin oke lihat tinggal kita cari cara buat ngelepas bandul karena keras banget boy nah keras banget ngelepas bandulnya ini tuh pake magnet tidak pake magnet nanti minyak gak bisa dibau oke kita coba lepas dulu bandul boy agar kita buat perbandingan CTX sama bandul standarnya oke let's go oke boy ini kan yang sebelah kanan udah copot ya buat bearing crankcase yang sebelah kanan tuh gampang ya nyopotnya ya nih oke terus kita buka yang sebelah kiri agak susah diketokkan nanti takutnya crankcase yang retak jadi kita manfaatin tracker nih tracker magnet yang bagian dalam dimasukin magnetnya gak usah dipasang ya terus kita baut di bagian sisi gini 1 2 4 biji 4 biji lalu kita ini tekan nanti sistemnya ini dorong lengkes ke kiri jadi jangan main etok oke gas terus 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 Tidak ada pengetokan Ini namanya cara mekanik goblok Bunyi kan, setang seher ninja setannya udah rusak Oke cuy, jadi udah nyampe ya di Satria Bubut Teknik Ini lagi memasang Kruaz Z8 di daerah Bekasi ya di Jatiasi Cuy, untuk pemasangan krensaft yang gak bisa sendiri Jadi memakai nosil press Kalau yang bearing di area magnet itu pasangnya harus di press kayak gini Kalau yang sebagian kanan kan lebih longgar deh Emang setinya gitu Jadi kita bawa ke tebang gigut Yang dipasang di bagian magnet Sekarang kita buat ke tebang gigut Kela optimize press Aku ngomong gula Aku ngomong gula Aku ngomong gula Mau gak ngomong gula Aku ngomong gula Gak kepasang ya Bu ya Iya Udah arti Bearingnya udah Terus kruk asnya udah Tinggal naik lagi Bu ya Disini ya Harusnya Gak trouble lagi Tinggal nungguin ini Tinggal nungguin ini Tinggal nungguin ini Si tali Oke cuy Udah kepasang ya Untuk ZX nya Udah bersih semua Untuk keren safenya Paling untuk hari ini Sama besok kita Kita pasang dulu Kita benerin dulu Kita raket lagi Woy Kita bersih bersih luar Seluarnya masih ada beberapa yang belum Bersih brother Gitu Oke Ini penampakannya Ini 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 bandul ZX nya Apa sih Bang Sat kamu apaan War apaan Ini 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 Untuk 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 perbedaannya di beratnya Ini 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 Sebenernya Kalau kalian pakai Bisa Bisa Sebenernya Bisa Sebenernya Bisa Sebenernya Kita pasang Kita besi besi dulu bagian luarnya Let's go Oke Sudah Kepasang Untuk Gerasio nya Sama Bandul nya Ayo Boi Ini Ini Ada Ribbon Pakai Ribbon Pasang dulu Bu Ayo Ayo Lepas Kita lemburin Apa sih Lu mau lupanya Dari apa Pool Sepi Kita lemburin Kita buletin dulu Atas nya Terus naik Oke cuy akhirnya udah kelar sama EXO dan shahli ya udah kelar semua pemasangan bandul zx udah kelar semua boy disini bisa dilihat ini jam bisa dilihat boy 10 boy jam 10 udah pasal semua bandul nya ini tinggal naik sama nunggu serinder AJP dinner boy jadi paling untuk konten selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan jika ada waktu Brother begitu dulu sementara konten ini pantengin terus dan kita lihat untuk hasil bandul zx plus silinder AJP dinner ya full carbon gitu boy lebihnya nanti misalkan besok kita review juga untuk blog JP Liner nya oke boy oke see you next time peace